sekarang kita pindah ke bahan yang satunya oke teman-teman sekarang kita pindah yang ini satunya ini ini bugel banget lingkarnya mungkin kalau 30 ini lebih hampir 40 ini mungkin 37-38 gitu sepertinya nyampe ini segini lingkarnya itu oke dan untuk tanganan pertama ini sudah ada ini pecahannya juga sudah ada ini satu ini dua dan ini kemarin masih pengelosan di tanganan kedua oke nah saya pikir untuk tanganan kedua ini juga sudah cukup besarnya sudah bisa kita potong ini nanti masih akan sedikit membesar lagi dari tarikan pecahan tanganan kedua jadi anak cabang kedua ini anak cabang satu dan duanya nanti masih akan memberikan efek tarian di tanganan kedua ini oke untuk itu ini akan saya potong di sini sementara di sini dulu saya akan potong lurus nanti kita cari titik tumbuh yang di sini dan di sini oke selamat menikmati ini nanti kita cari titik tumbuh di bagian sini dan di bagian sini kalau sudah keluar nanti baru ini dilapikan eh dan untuk sementara ini cukup ditutup dengan salat kambium untuk perakarannya sendiri juga ini sudah mapan enak ini sudah pernah saya buat konten tentang perpecah nakar-rakarnya nah ini nah ini ini sudah saya pecah ini saya pecah ini saya pecah belakang sini juga sudah saya pecah seperti ini dan untuk tangan pertama ini juga sudah ada ini saya tutup aluminium foil untuk mempercepat mempercepat kambiumnya nutup tanganan kedua juga sudah ada backgroundnya ini juga sudah ada ini nah ini ini nanti tanganan ketiganya ini dan ini tempat tanganan keempat dan juga nanti mahkotanya di bagian sini ini nanti mungkin ada satu tanganan lagi yang ke arah depan sini jadi biar agak ngerbiong nah seperti itu oke ini nanti ditutup salat kambium kalau ada juga ditutup dengan kertas aluminium foil oke seperti itu baik teman-teman terima kasih telah subscribe channel brandong erit semoga bermanfaat sampai ketemu di video-video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati